hey yo what's up guys, balik lagi bersama aku disini pramudia ch di game minecraft pocket edition lagi nah dada switch di video kali ini aku bakalan showcase sebuah tekstur lagi disini aku teksturnya dapat dari mcpidl, kalau kalian mau download linknya udah aku sediain di deskripsi nah untuk nama teksturnya itu sendiri adalah the pixel light untuk ukurannya cuma 5mb doang sih ini ringan banget buat ram 1gb nah ini rekomendasi banget buat kalian yang suka survival gitu, teksturnya ini cocok banget buat survival guys kalau kalian ingin download linknya udah aku sediain di deskripsi nah sebelum aku nge showcase nya, bagi kalian yang belum tekan tombol like, share, komen, dan subscribe nya silahkan tekan tombol tersebut nah jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketik kalian video terbaru dari channel ini guys yang pertama seperti biasa disini kita bakalan showcase di bagian kayunya cuy kayunya sih ini udah 32x32 cuy, ini teksturnya smooth banget cuy ini beda dari fightful biasanya tapi untuk di bagian trapdoor di crimson dan juga warpert nya ini masih 16x16 cuy atau masih default dari tekstur bawaan lalu tekstur yang lainnya sih ini keren cuy, realistis banget ini aku suka sih ini, ini smooth banget cuy, kalian bisa lihat untuk jungle, birds, spruce dan juga oak nya guys kemudian pintu nya sama juga, ini keren cuy, kayak detail nya itu dapet cuy, kayak shadow, shadow nya juga keren banget nah kalian bisa lihat sendiri sama juga untuk pintu yang lainnya cuy, kecuali untuk di warpert sama crimson nya ini masih 16x16 cuy tuh lock nya ini juga udah smooth cuy, kalian bisa lihat sendiri untuk detail nya ini juga udah keren banget untuk oak spruce dan lain-lain nya ini juga udah beautiful lah itu glowstone nya cuy, kalian bisa lihat sendiri glowstone nya ini warna dari batuannya itu warnanya kuning tapi untuk di tanah atau apa ini warnanya itu abu-abu cuy, aneh banget cuy, tapi ini keren-keren, realistis banget untuk di blok-blok resistor nya sih, kayak gini cuy, seperti biasa 32x32, tapi untuk di bagian piston nya ini beda cuy, ini lebih keren dah untuk di bagian samping-samping nya ini kayak di lebih gelapin gitu kan, dari di bagian kayu nya gitu kan kayak ada shadow nya gitu loh, mantap banget cuy untuk di bagian ininya, redstone nya juga udah 32x32, semuanya udah 32x32 semua, piston biasa TNT nya juga ini lebih smooth banget cuy, kalian bisa lihat sendiri later nya juga udah 32x32 guys, yoi untuk di bagian redstone nya manti kayak gini cuy, wah ini kalian bisa lihat sendiri teksturnya ini kayak lampu beneran cuy, kayak ada tekstur kasar nya gitu, kalian bisa lihat cuy bagian piston yang kebukanya kayak gini, ini keren cuy, ada putih-putih nya gitu, kayak besi-besi gitu kan yoi cuy, mantul lah itu di bagian ore-ore nya sih kayaknya masih apa itu masih gak terlalu diubah banget sih ya ini masih 32x32, kecuali asian debus nya masih 16 cuy untuk block nya ini aku suka cuy, untuk dari ore-ore nya ini aku suka banget nih teksturnya, nah kan ini wah beautiful banget lah untuk emerald, diamond, redstone, gold dan juga iron nya ini wah beautiful banget cuy smooth untuk armor-armor nya sih masih belum ada yang diubah, masih default 16x16 untuk lava nya, wait, ini kok ngebek cuy nah cuy, untuk lava nya ini ngebek cuy, aku gak tau kenapa mungkin karena device aku yang kentang atau apa mungkin, nah i don't know men untuk air nya kayak gini cuy, waduh, air nya ini ada tekstur global nya kalau kalian bisa lihat diri, nah kan yoi, beautiful dah tanaman-tanaman nya cuy untuk tanaman nya sih biasa aja gitu kan untuk tanaman nya sih gak ada yang spesial dan juga untuk api biru nya ini udah 32x32 guys salah nya juga masih 32x32 untuk magma block nya cuy, ini menurut aku sih ini lebih kecil-kecil gitu kan batuan magma nya, jadi ini kayak lebih keren gitu loh, lebih detail atau lebih shading nya itu lebih dapet gitu menurut aku di bagian block block barunya ini masih default 32x32 dan ada juga yang 16x16 cuy, yoi, kayak gitu untuk pohon-pohon nya, ini udah 32x32 semuanya, yoi, ini udah smooth banget cuy, parah parah untuk tanaman nya ini udah wah, omg man, ini smooth banget cuy kan, bisa lihat di bagian watermelon nya ini udah 32x32 dengan tekstur terbaru nya cuy disini juga kaktus nya juga sama, 32x32 semua, bamboo dan juga sugarcane nah untuk item-item cuy item-item nya sih ada beberapa yang diubah cuy, lebih keren untuk water nya gini cuy, udah kayak timba, beneran timba apa sih anjir kayak ember beneran cuy shears, flint and steel elytra nya ini lebih bulat cuy waduh ini keren sih, unik-unik untuk totem nya kayak gini shield bow, diamond nya ini juga udah keren cuy, kalian bisa lihat sendiri setting dari item nya ini keliatan banget cuy, wah parah men emerald, gold, ini semua kalian bisa lihat sendiri lah ya nah yoi, di bagian pedang pedang nya ini tuh diubah cuy kalian bisa lihat sendiri wah keren banget lah cuy nah kan, ini tekstur nya ini lebih keren cuy untuk di bagian yang lainnya ini juga udah diubah semua sih ya, nah yoi untuk cangkul juga udah pick egg, nah misalnya sendiri untuk tekstur nya ini udah diubah semua cuy yoi, ini udah keren lah ya yoi, ini cocok banget buat kalian yang suka main survival kalian pakai tekstur ini, wah pasti makin keren build-an kalian cuy ini aku bakalan bagiin dulu sekarang kita bakalan lagi ke blok-bloknya itu gravel nya ini udah 32x32 untuk stone brick nya ini smooth banget cuy, warnanya ini juga lebih terang, aku suka kayak beginian stone, ini kabel stone nya juga lebih bulat cuy jadi keliatan banget kan, batu bulat namanya kabel stone smooth stone nya juga udah smooth banget crying obsidian, sand ini apa ini yang di set kalau gak salah magma block dan juga granit nya ini udah oh my god keren cuy, paling suka di bagian magma block nya ini, waduh men bagian wool ice, slime, honey dan juga highback nya sih masih biasa lah ya kayak faithful 32x32 pada umumnya untuk blok-blok yang lainnya cuy, ini udah keren banget di bagian barrel nya ini teksturnya kayak ada tekstur kayu nya gitu cuy cool crafting table juga btw ini menggunakan java gui lo, kalian gak percaya nah kan ini menggunakan java gui guys yoi, keren keren nah untuk item-item workstation nya kayak gini untuk highbell nya ini juga bukan highbell sih, ini beehive kalau gak salah udah keren lah ya, glowstone sea lantern nya cuy, ini lebih keren cuy lebih smooth, beacon untuk yang lain-lainnya sih udah keren lah ya jadi kalian bisa lihat sendiri teksturnya udah smooth banget dan juga udah diubah cuy, bagian kacanya ini gak terlalu clear-clear banget sih ya masih ada outline juga bercak-bercaknya tapi ini udah keren lah ya gak terlalu kotor-kotor atau ini juga gak terlalu banyak bercak-bercaknya, jadi menurut aku ini juga cocok buat kalian yang suka survival cuy nah lanjut di bagian nether nya cuy, untuk nether di bagian krim user nya kayak gini cuy, suasana suasana nya kayak gini cuy waduh ini merah banget sih ya keren-keren di bagian warped nya kayak gini cuy oh my lord man, ini ijo atau biru sih ini ijo banget cuy, kayak adem gitu liatnya yoi nah untuk bagian width nya ini kayaknya teksturnya diubah cuy jadi lebih detail gitu cuy kayak jerami gitu menurut aku waduh waduh nah yoi, mungkin untuk showcasean tekstur kali ini kayak begitu aja sih ya, kalau kalian mau download link untuk kesetiaan deskripsi dan kalau kalian mau kirim tekstur atau shaders modifikasi kalian tinggal kirim aja di instagram aku di at vrmdia__idojui seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like share komen dan subscribe nya guys see you next video and bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati